Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Usai dilakukan penangkapan serta pemeriksaan awal, pelaku lalu diterbangkan ke Sulawesi Tenggara untuk selanjutnya diproses hukum di Polres Kolaka Utara Aksi ugal-ugalan bus di jalan raya ini beredar di media sosial. Sopir mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi dan melewati marka jalan. Bus ugal-ugalan ini pun hampir menabrak truk dari arah berlawanan setelah mendahuli kendaraan di depannya. Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram kabar negeri ini, belum diketahui lokasi kejadian dan aksi ini tentu membahayakan pengguna jalan lainnya. Seorang wanita penumpang angkot ini membagikan kondisi angkutan kota yang berbeda dari biasanya. Ya, di atap angkot bergelantungan belasan pengharum ruangan yang ditempel di bagian atas dengan jarak yang berdekatan hingga di dekat setir Sopir. Belasan aroma pengharum ruangan gantung ini menghasilkan perpaduan aroma yang beragam. Dan tak jarang membuat sebagian penumpang merasakan pusing meski sudah mengenakan masker.